Besuruhlah Simpson kepada Tuhan katanya, Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja, Ya Allah. Supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Hakim 16 ke 28. Simpson telah ditetapkan menjadi nasir Allah yang akan membebaskan bangsa Israel dari bangsa Filistin. Tetapi karena tipu muslihat seorang perempuan ia membuka rahasia kekuatannya. Akibatnya, ia ditangkap, dibutakan, dibelenggu, dan dipekerjakan sebagai budak Filistin. Satu kali ketika bangsa Filistin mengadakan perayaan untuk dewa mereka, dipanggilah Simpson untuk melawak dan dipermalukan di depan umum. Simpson berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doanya. Simpson akhirnya masuk dalam daftar palawan iman di dalam Alkitab. Simpson melalui satu doa saja di akhir hidupnya, orang Filistin yang mati dibunuh Simpson pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Jika Tuhan menjawab doa orang yang telah jatuh di dasar jurang kehinaan, maka ia juga pasti mendengar setiap doa umat yang ditebusnya.